Terima kasih Anda masih bersama Ayus Bali. Pemirsa penyempurnaan ranperda desa adat terus dilakukan Pansus Komisi 4 DPRD Bali bersama ratusan bendesa adat dan pecalang di seluruh Denpasar Sabtu siang. Rencananya, 2 April mendatang ranperda desa adat di Ketokpalu dan ditutup dalam sidang paripurna Dewan. Menggelar pertemuan dengan ratusan bendesa adat dan pecalang di Grahaswa Kedarmalu, Mintang, Denpasar, Pansus Ranperda desa adat dari Komisi 4 DPRD Bali masih menerima masukan dan aspirasi sebelum ranperda di Ketokpalu pada 2 April besok. Berbagai masukan terkait keluhan yang selama ini belum disampaikan akan dibahas sebagai bahan pertimbangan. Menurut Ketua Pansus Ranperda desa adat yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Bali Nyoman Partel, ia telah menerima berbagai masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait penguatan desa adat. Dan salah satu usulan yang cukup penting adalah mendirikan badan usaha milik desa atau kooperasi desa yang nantinya dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan bagi desa adat. Agar desa adat tambah kuat, sehingga dia boleh membuat badan usaha milik adat. Jadi ada lembaga bisnis di desa yang selama ini tidak ada yang mengurus bisnis kecuali LPD, agar lebih banyak lagi sektor keuang, apa namanya, lembaga yang menghasilkan uang di desa adat. Sementara itu, anggota Pansus yang juga anggota Komisi 4 DPRD Bali, Dauh Wijane mengatakan pihaknya telah menerima berbagai masukan. Di antaranya pihak desa adat masih menginginkan nama LPD tidak diubah dan agar penguatan budaya di desa adat dapat ditingkatkan. Dalam pertemuan ini juga muncul wacana dibentuknya Pasraman Pendidikan, yang diatur dalam bab 9 bagian 7 pasal 52 yang mengatur dan mempertegas keberadaan lembaga Pasraman, baik formal maupun non-formal, dan penyelenggaraan pendidikan hingga sumber pembiayaannya. Rencananya ketok paluran perda desa adat akan dilaksanakan pada 2 April besok dan ditutup dalam sidang paripurna dewan. Dari Denpasar, Wonejaya, Ainyus, melaporkan.